Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 pun juga bertanya yang masuk akal yang menjadi manfaat untuk diri kita juga orang-orang yang berada di sebelumnya kita sekarang untuk kita yang ditanya bagaimana orang-orang di kantor kita, orang-orang di kampus kita sudah mengetahui, oh ternyata ya fulan hari-harinya habis ilmu sehingga bisa jadi kawan-kawan kita di kantor atau di kampus, bertanya akan ilmu kepada kita karena mereka tahu bahwa kita selalu hadir di medis ilmu maka jangan kita juga bertanya sembarangan dan menjawab sembarangan jangan pernah kita bertanya hal yang tidak manfaat dan menjawab juga hal yang sembarangan disini dikatakan dan daripada adab-adabnya bahwasanya hendalah dia berkata la'adri awallahu'ala jadi di saat kita ditanya sesuatu yang tidak kita ketahui akan jawabannya maka jangan sekali-kali kita menjawab jangan pernah sekali-kali kita menjawab apapun yang kita tidak ketahui terkhusus terutama daripada ahkam syariah hukum-hukum syariah jangan pernah kita jawab apabila kita tidak tahu jangan kita menjawab lantaran karena kita malu oh kalau anda tidak jawab nanti orang mengatakan anda bodoh kalau anda tidak jawab orang tahu anda bahlu hadratul rosul salamatullah salamu alaihissalhab至 dia bersama욘만 Badang kumpulin ta'alam katakan sebenarnya sesuatu yang engkau tidak tahu walah tastahi dah minta malu entah pula la'alam untuk engkau berkata aku tidak tahu kumpulin ta'alam katakan di orang-orang engkau tidak tahu untuk kamu berkata aku tidak tahu disaat kita tidak tahu jangan malu katakan aku tidak tahu wah nanti orang kata kita orang kata kita bodoh apalagi orang yang memang menganggap kita sebagai guru jangan kita malu-malu ucapkan tidak tahu apabila kita memang tidak tahu dan dalam hadis yang lain bersama Habibu dan Al-Azam Sayyidina Rasul Salawat Assalamualaikum Salawat Assalamualaikum Qawlu la adri nisful ilmi Qawlu la adri nisful ilmi perkataan aku tidak tahu merupakan bagian daripada setengah ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya jadi jangan kita mau eksis dalam pasaran salam sedangkan disaat kita katakan la adri aku tidak tahu maka disitulah berarti kita sungguh telah mendapatkan setengah daripada ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karenanya dimana kita hadir majlis sahaba'in dimanapun majlis-majlis sahaba'in kita lihat hampir semuanya mayoritas mau itu sahaba'in yang muda mau itu yang tua saya mau tanya adakah sesitanya jawab ada gak sesitanya jawab gak ada jarang kita jumpai majlis sahaba'in mau yang muda yang tua ada sesitanya jawab kenapa begitu karena mereka semua menjaga jangan sampai disaat ta'alim kemudian dibuka sesitanya jawab ada banyak pertanyaan ya mana ada pertanyaan yang tidak diketahui akan jawabannya maksudlah syaitan ke dalam hati mereka sehingga mereka malu untuk mengatakan aku tidak tahu tahu dijawablah asal-asalan tuh paham itu makanya juga mau apa yang pada sesitanya jawab jadi kalau mau bertanya setelah majlis dan tanyalah yang memang ilmu yang baru saya tadi dibahas ustaz habir tadi sih kurang jelas pembahasannya tanya itu jangan keluar dari jalur yang telah dibahas paham itu begitu dan juga jangan kita sebarang dikit-dikit kita menjawab apapun juga apalagi kita berfatwa ya nah kalian bersalah orang yang gampang berfatwa maka gampang disusupi oleh syaitan jadi jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui apalagi bentuknya adalah hukum syariat betulnya hukum syariat takkala kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui maka ketahuanlah kebutuhan kita dan bisa menjadi fitnah keresahan di tengah-tengah masyarakat nah jadi sudah katakan apa yang kita ketahui saja jangan pernah kita ingin eksis ya ingin dilihat hebat malah akhirnya menjadi malah petaka malah bahaya untuk diri kita dari dunia sampai akhirat apalagi hukum syariat karena akan dimintakan bertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapal perkataan tersebut harus kita keluarkan izasu'illah ammal ya'lam apabila dia ditanya akan suatu perkara yang tidak dia ketahui faqadruya fil ashar alibni umar radiyallahu anhumah dan sungguh daripada dalam ashar yakni hadis daripada sayyidna ibn umar radiyallahu anhumah ala ilmu salah satun kitabun natri wa sunnatun madri ala adri alilmu salah satun ilmu ada tiga ada ilmu salah satun ilmu itu ada tiga yang pertama kitabun natri ayat al-quranul karim yang pertama adalah kitabun natri ayat al-quranul karim yakni al-quranul karim kalam Allah firman Allah subhanahu wa ta'ala sunnatun madri dan sunnah-sunnah terdahulu daripada baginda rasul sunnatun madri al-quranul karim yang ketiga termasuk ilmu juga adalah wala adri ucapan aku tidak tahu jadi ucapan aku tidak tahu itu ilmu yang luar biasa bahkan dalam hadis tadi awlu la adri nisru lakad perkataan aku tidak tahu adalah sebagian daripada ilmu kenapa genjarannya begitu besar karena yang dia pertarungan adalah kredibilitasnya karena yang dipertarungan adalah kredibilitas wah boleh punya gelar banyak dipanggil oleh ustaz kaya haji profesor dokter macam-macam gelarnya tapi nyatanya ada pertanyaan yang tidak tahu tidak mau dijawab dia mau bilang tidak tahu dia malu karabat kredibilitas akhirnya dia jawab nah salah ya makanya karena yang dipertaruhkan adalah harga diri gelar dan lain sebagainya maka genjarannya sangat amat besar jangan pernah malu jangan pernah malu untuk kita berkata aku tidak tahu kemudian ini yang berkata apa kata beliau daripada keilmuan orang yang alim hendaklah dia berkata dari apa-apa yang dia tidak ketahui dia la alam aku tidak tahu atau wallahu alam wallahu yang maha tahu makanya kalau kita habis nyaji wallahu alam bisawab dia bukan bisawab dia pakai fa dia pakai bak bisawab wallahu alam bisawab hanya Allah yang maha tahu akan segala kebenaran kebenaran jadi disaat kita bertanya kepada seorang guru akan satu ilmu apapun juga begitu fitih begitu tawheed begitu tasawuf dan lain sebagainya kemudian itu guru berkata aku tidak tahu minta maaf minta rito aneh tidak tahu jangan kemudian hati kita berkata berarti goblok ini guru berarti bodoh justru disitu antur mengetahui ini orang-orang yang alim hendak berarti itu orang-orang yang alim tidak mau sembarangan di dalam menjawab hukum syariat fahim jangan orang-orang kita sebalik wah ah luluh nyeselan nanya sama dia ya nyatanya gak tahu apa-apa nyeselan nengaji sama dia bertahun-tahun nyatanya mampu begini gak arti itu justru kita bangga kita senang bahwa kita sudah bertemu dengan orang yang alim ahem ini sudah ditekankan lagi bahwa begitulah dan jarang orang-orang yang berani mengatakan aku tidak tahu jangan sembarangan bicara ngomong sembarangan jangan karena juga kata Rasulullah surawatu Rasulullah 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 Albala Mwakkal Bilmantik Balak akan turun tersebab ucapan yang kita lontarkan Albala Mwakkal Bilmantik Balak itu diwakilkan yakni diwakilkan adalah apa dapat Allah turunkan tersebab mantik ucapan kita jangan sembarangan ngomong dengan sembarangan ngomong Allah akan turunkan balak kembali kita na'udhu Allah mengharik wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam selamat menikmati